Intro Wakap Polda Nusa Tenggara Timur, Brigjen Paul Johanis Asadoma menghadiri acara pembubaran panitia natal Ikatan Keluarga Kepulauan Alor di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kehadiran Wakap Polda NTT di acara ini sebagai orang tua bagi Ikatan Keluarga Kepulauan Alor yang ada di Kota Kupang dalam acara tersebut yang digelar di Kompleks Pantai Lasiana Kupang. Kedatangan Wakap Polda langsung berbaur bersama puluhan generasi muda dan para orang tua Alor dalam acara pembubaran panitia natal ini. Dalam sambutannya, Wakap Polda NTT yang sangat sederhana dan suka berbaur bersama masyarakat ini meminta kepada generasi muda untuk melakukan hal-hal yang positif dalam masyarakat seperti kegiatan berbakat seni budaya, bidang olahraga, pariwisata, dan berbagai bidang lainnya. Wakap Polda NTT pun diminta para kaum muda untuk menyanyikan lagu di hadapan keluarga Alor yang hadir dan selanjutnya dilakukan foto bersama. Kita salurkan dia di dunia olahraga, musik, seni, kita salurkan di situ, para wisata, kita salurkan di situ. Ini satu ini sudah cukup bagus, tapi yang paling penting adalah sumber daya manusianya dulu harus kita siapkan. walaupun peluang itu ada, tapi kalau sumber daya manusianya belum siap, maka kita tidak bisa melayu peluang itu. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Lider Ismail Tribata TV, salam tribata.